Intro Kegiatan tersebut menghadirkan arah sumber dari unsur Babinkam Tipmas, serta dari unsur TNI. Peserta kegiatan berasal dari Ditjen Polpum, DPMD Kabupaten Bekasi, DPMD Kabupaten Tangerang, dan juga Kepala Desa. Direktur Kelembagaan Kerjasama Desa, Hairul Dwi Sabta, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penguatan Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Tramtip Bum Linmas. Hairul menambahkan tugas dan fungsi Sat Linmas tidak bisa dipisahkan dari peraturan yang sudah dilahirkan. Maka diperlukan penguatan kelembagaan dan juga penguatan SDM, terutama kapasiti building yang ada di desa. Pemerintah desa tentunya tidak dapat berdiri sendiri, tentu perlu didukung juga dengan Sati Mas yang ada di desa. Nah tugas fungsi Sati Mas yang ada di desa ini tentunya juga tidak bisa terpisahkan dari peraturan yang sudah dilahirkan. Nah peraturan yang sudah dilahirkan ini perlu penguatan kelembagaan dan perlu penguatan SDM, terutama kapasiti building di desa. Dengan jumlah 74.961 desa, dengan jumlah Sati Mas yang ada, tentunya kepala desa dan pemerintah daerah perlu menguatkan kapasiti building tersebut terhadap tugas dan fungsinya. Dalam kesempatan yang sama, Kolonel Infantri Edi Saputra mengatakan, diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi antara Sati Mas Babinsa dan juga Babinkam Tipmas, agar dapat membantu kesulitan masyarakat di desa dan meringankan tugas kepala desa, sehingga desa tersebut dapat menjadi lebih maju. Perlu adanya koordinasi, perlu adanya kerjasama, perlu adanya kolaborasi yang baik antara Sati Mas dengan Bintara Pembina Desa, dan dengan Babinkam Tipmas, sehingga dapat membantu apa yang menjadi kesulitan dari masyarakat di desa tersebut. Dapat meringankan tugas-tugas kepala desa, sehingga desa tersebut dapat menjadi desa yang lebih maju. Kobespol Nasrun Fahmi berharap diseminasi kegiatan yang sudah dilakukan kepada kepala desa dapat langsung diwujudkan di lapangan, sehingga sinergitas dapat segera terbangun. Salah satu contohnya, saat ini bersama-sama mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi, dan juga meng-counter berita-berita hoax tentang vaksin yang beredar di masyarakat desa. Harapan saya agar pelaksanaan kegiatan yang hari ini didisiminasikan kepada beberapa kepala desa, ya ini akan segera diwujudkan di lapangan, akan segera dibentuk sinergitas antara Babinkam Tipmas, Babinsa, terus Satlin Mas, toko masyarakat, sehingga apa yang menjadi tugas. Kita sekarang kan pada fokus pelaksanaan tugas vaksin ya. Nah tugas ini harapannya ini menjadi tugas sama-sama. Kepala desa Lambang Sari, Pipit Haryanti mengatakan, dengan mengikuti rapat koordinasi ini, selain dirinya mendapatkan masukan, juga dapat memberikan masukan kepada kementerian dalam negeri, terkait tugas dan fungsi Satlin Mas yang ada di desa. Harapannya tentu kami datang ke sini juga ingin mendapatkan, selain masukan, kami juga ingin memberi masukan ke kementerian khususnya, karena memang aturan-aturan ini terkait Satlin Mas atau keamanan dan ketertiban di wilayah, ini diturunkan oleh kementerian dalam negeri. Dari Jakarta, Tim TV Bina Pemdes melaporkan. Terima kasih.